mitra kita ini di dalam mengerjakan prasarana biovlog tahun 2022 yang saya hormati Pak Mulyadi Hamid sebagai narasumber praktisi terkait biovlog ikan nila. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak-Ibu, Pak Robi, Ibu Dorje dan semuanya dari Balai Perikanan Berdaya Laut Ambon. Yang saya banggakan Bapak-Ibu penerima paket biovlog tahun 2022 dari Balai Perikanan Berdaya Laut Ambon. Di sini saya lihat ada 12 paket. Jadi alhamdulillah kita dapat amanah ini dari Kementerian Kelautan Berikanan, Direkturat Jenderal Berikanan Berdaya, Balai Perikanan Berdaya Laut Ambon menyalurkan totalnya ada 17 tahun ini. Jadi yang 4 paket kemarin di Papua, kemudian 12 paket ada di Maluku dan Maluku Utara. Di Maluku ada 8 paket, jadi di Ambon ada 1, Maluku Tengah ada 4, SBB ada 2 dan di Buru ada 1. di Maluku Utara ada 4, di sini ada Halmahera Selatan ada 2 dan Halmahera Utara ada 2. Jadi alhamdulillah jadi amanah ini bisa kita sampaikan ke Bapak-Ibu sekalian dengan harapan bahwa ini bisa menjadi inkubator atau percontohan yang ada di masyarakat. Jadi kegiatan hari ini saya cuman terima kasih Pak Dimas. Jadi sebagai salah satu upaya kita di dalam peningkatan pengetahuan Bapak-Ibu sekalian penerima biovlog yang nantinya bisa dilaksanakan di lapangan. Saya kira ini Bapak-Ibu sekalian penerima biovlog ini media sharing, jadi silakan nanti. Seandainya Bapak-Ibu sekalian punya pengalaman di lapangan bisa sharing dengan Pak Mulyadi dan Bapak-Ibu sekalian. Saya kira tujuan kita sama, supaya SR-nya tinggi, kemudian panen, serta untung. Jadi berbagai metode saya kira nanti silakanlah kita sharing. Karena saya yakin ada beda tempat, juga ada berbagai metode. Tapi saya yakin disampaikan Pak Mulyadi nanti sebagai narasumber, pasti tujuan kita sama. Jadi mohon permakluman, kita ini BIMTEK-nya melalui Zoom. Jadi karena, mohon maaf, kondisi pandemi saat ini juga saya kira masih terasa, khususnya didampak dengan anggaran. Jadi anggaran kita ini hanya bisanya lewat Zoom. Semoga ke depan kita bisa silaturami, kita bisa mendatangi Bapak-Ibu sekalian, sehingga sharing-sharing ilmu silaturami bisa kita lanjutkan ke depan. Jadi harapan kita kegiatan ini bisa berlanjut, dimanfaatkan oleh Bapak-Ibu sekalian, secara terus-menerus. Dan harapan kita, Bapak-Ibu sekalian, juga nanti banyaknya bisa bertambah. Jadi dari 4 bisa nambah, mungkin jadi 8, 6 jadi 12, dan sebagainya. Itulah bukti bahwa ini sukses. Dan dari kelompok-kelompok juga harapan kita bisa melanjutkan kegiatan ini dan bercerita ke teman, saudara, dan sebagainya, sehingga bisa menyalahkan ini. Saya kira itu harapan saya terkait biovlog. Inilah tahun 2022 sebanyak 12 paket yang akan kita BIMTEK pada siang hari ini. Jadi saya kira ini sebagai wahana yang bagus dari Bapak-Ibu penerima bantuan untuk saling sharing dari narasumber atau dari teman-teman yang lain. Saya kira saya bersyukur ada grup WA di sini. Jadi nantinya ini akan terus berkembang, Bapak-Ibu sekalian. Jadi saya harapkan jangan keluar grup WA nanti. Di situ bisa menyamangati satu sama lain. Jadi contoh, kelompok A misalnya ada mati, kelompok B ada pengalaman, silakan sharing. Jadi saya kira pengalaman kami sebelumnya. Jadi kalau ada panen, ada apa, tolong di-sharing, Pak. Supaya kelompok yang lain nanti kepingin panen juga. Kalau panen berarti yang lain harus melihat kendalanya apa dan sebagainya. Saya kira kalau sesama kelompok, sesama pembudidaya ini manajemen praktisnya lebih mengenai ini. Jadi mau permaluman, kami ini Balai Budaya Laut. Jadi terkait bioblog, air tawar, kemampuan kita sangat terbatas. Walaupun teman-teman kami di Balai sudah belajar ke tempat air tawar di Sukabumi, kemudian di Tatelu, dan tempat-tempat yang lain. Tapi saya kira karena kita sehari-hari menangani budidaya laut, terkait untuk air tawar ini agak kurang lah ya. Jadi nantinya perlu sharing. Nah makanya saya minta nih teman-teman di Balai juga mau licin ikut Pak Mulyadi sebagai narasumber. Jadi harapan kita bisa sharing. Apa itu, Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Jadi saya mohon untuk semangat. Ini bagian dari ikhtiar kita di dalam mengembangkan Kementerian Kelautan Perikanan, khususnya perikanan budidaya di Indonesia bagian timur. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kepala-pala yang telah memberikan sambutan dan membuka acara ini. Berikutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Pak Mulyadi Hamid untuk menyampaikan materi tentang teknologi budidaya sistem biovlog. Untuk kita semua mari kita bersama-sama dan kita bisa juga mencatat apabila ada hal-hal yang belum jelas, sehingga nanti setelah materi selesai kita bisa adakan sesi tanya-jawab. Kepada Pak Mulyadi, kami persilahkan untuk membawakan materinya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Bapak Kepala Balai Perikanan Laut Ambon, Bapak Sarwono, lalu kepada Bapak Moderator, Pak Jepri. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Dimas, Direktur Citra Sarana, yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan materi atau menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Sebenarnya saya sama dengan Pak Sarwono, saya statusnya ASN juga, Pak. Saya PNS, cuma kebetulan saya boleh dikatakan ada persiapan untuk pensiun, Pak. Dua tahun lagi saya sudah mulai pensiun, sehingga saya persiapan dari sekarang sudah melakukan berbagai macam budi coba dan alhamdulillah sudah melakukan budidaya geoplog. Basis saya sebenarnya dari awal, kalau diploma tiga memang itu bidangnya berhubungan dengan urusan air dan limbah. Saya bidang kesehatan lingkungan. Sehingga cerita DO, BOD, COD, nitrit, amoniak, dan sebagainya, insya Allah sudah pernah saya dapatkan sebelumnya waktu di bangku kuliah. Lalu S1, S2-nya malah saya di bidang epidemiologi. Jadi, ya nggak apa-apa, salah. Saya lanjutkan. Baiklah, itu pembukaan dari saya. Dan memang awalnya saya cuma menggunakan dua kolam sebagai studi riset saya. Waktu itu sebelum pandemi, saya sudah mulai meriset dua kolam dari berbagai macam metode saya gunakan. Dari mulai RAS, sistem nitrifikasi, lalu terakhir saya gunakan sistem geoplog. Saya buka jurnal dan sebagainya. Ternyata geoplog inilah yang membuat saya itu lebih mengena dan bisa saya terapkan. Lalu sekarang saya sudah menerapkan ada 10 kolam di D4 dan dua kolam ukuran 5x10. Alhamdulillah kapasitas produksi saya, insya Allah, ditarget tiap bulan 1,5-2 ton. Oke, itulah preambul saya. Oke, saya lanjutkan. Ijin saya share untuk materi. Nanti mungkin untuk materinya bisa saya upload di chat ini atau di WA Group ya. Dan saya juga mempunyai keinginan biar bapak-bapak itu semua bisa maju, biar bisa mengembangkan budidaya bioplog ini. Walaupun di Maluku dan Maluku Utara itu, ya saya tahu potensi ikan lautnya besar. Karena saya juga sudah pernah ke Maluku, sampai ke Pulau Obi, Pulau Bisa, lalu ke Maluku Utara, saya sudah sampai ke Ternate Kidore, sampai ke Sofiti. Jadi, sudah menjelajah ke sana. Nah, ini budidaya ikan teknologi bioplog oleh saya. Dan kebetulan saya juga punya semacam perkumpulan asosiasi bioplog Yogyakarta. Monggo, nanti teman-teman yang mau sharing dan sebagainya, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Saya mulai. Budidaya ikan nila teknologi bioplog yang saya lakukan. Jadi, budidaya itu merupakan perwujudan cita, rasa, dan karsa. Tadi saya katakan bahwa dari cita, rasa, dan karsa saya, itu saya melakukan budidaya untuk meningkatkan hasil atau kontinuitas dari akutik. Nah, ini saya kutip dari Pak Adi Sikipto. Memang saya kuih guru besar bioplog Indonesia, salah satunya adalah Pak Adi Sikipto, yang tadi Bapak Kepala Balai bilang di Sukabumi. Karena kegiatan itu adalah merupakan akal budi dan pengkiraan kita, maka metode atau cara bioplog pasti akan banyak mengalami perkembangan. Jadi, waktu awal-awal saya mempelajari, kita menggunakan batu aerasi, lalu meningkat. Saya sudah pernah coba pakai batu aerasi, lalu saya gunakan juga uniring, dan dipuser saya pernah coba juga. Itu ada berbagai macam kelemahan dan kelebihannya. Kemudian, kita lihat, apa sih bioplog? Bioplog itu merupakan, kalau kita definisikan, merupakan konsorsium dari mikroorganisme. Mikroorganisme itu ada bakteri, jamur, protojoa, jomplanton, dan fitoplankton. Mungkin mudah-mudahan, tapi saya lihat, di sini kelompok taninya ini, saya lihat kayaknya masih muda-muda. Jadi, masih semangat untuk mempelajari, apa sih protojoa, apa jomplanton, dan fitoplankton. Karena, maaf, biasanya kalau yang sudah relatif tua, seperti di Jogja ini, petani konvensional sudah males, bioplog agak rumit. Padahal simple. Kita bisa mempelajari itu, dan boleh dikatakan dari buku yang tebal, kita bisa praktekkan sesimpel mungkin. Kemudian, fungsi dari bioplog, itu mereduksi bahan organik dan anorganik. Jadi, mengurangi, mereduksi itu mengurangi bahan organik dan organik dalam media pembiaran, dalam air, baik dalam bak, kolam diameter 4, maupun dalam kolam tanah. Yang penting syarat kolamnya itu tidak rembes, tidak bocor. Itu syarat utamanya. Manfaat juga, bioplog, ketika terjadi plok, di situ ada bakteri, ada rumit, itu sumber dari makanan ikan juga. Sehingga dalam pelaksanaannya, saya ketika ploknya itu sudah mencapai 20 mili per liter, itu ikan saya puasakan. Jadi, lebih membuat CFR atau cash spending ratenya itu berkurang. Belum lama dari Dinas Perikanan Jogja sampai kepala bidangnya datang, itu mengeluh. Sementara dia dituntut untuk produksi ikan meningkat, tetapi banyak petani yang menyerah karena harga pakan semakin meningkat. Kenaikan pakan itu bukan hitungan sebulan, bisa jadi kadang-kadang seminggu sekali naik. Saya pakan pakai NGA 10, dari harga Rp280, sekarang sudah Rp350. di Jogja, entah di Ambon atau di Maluku dan di Maluku Utara. Nah itu, mereka sudah nyerah untuk petani-petani kompensional. Karena kenapa? Karena rata-rata CFR mereka itu di atas 1,5. Bayangkan, kalau harga pakan itu Rp11.000 atau Rp12.000, Rp1,5 berarti sekitar Rp20.000. per satu kilo. Rp20.000. Sementara harga penjualan di Jogja berkisar Rp25.000-Rp26.000. Jadi, belum listrik, dan sebagainya. Kalau mereka menggunakan kincir air, otomatis menggunakan listrik, belum tenaga, dan sebagainya. Nah, itu petani bilang katanya cuma bahwa untung Rp2.000-Rp3.000 per satu kilo. Coba bayangkan. Sehingga banyak yang boleh dikatakan stop sementara dulu melihat perkembangan berikutnya. Sehingga saya juga di Jogja dimintakan membimbing beberapa kelompok tani untuk budidaya bioplok ini. Oke. Tadi pengantar umumnya, kenapa sih budidaya ikan dengan bioplok? Lalu, sekarang pahami aquakultur. tadi yang seperti saya bilang, kita harus mempahami aquakultur, DO, BOD, COD, itu bagaimana. Kemudian untuk lahannya, jelas. Ini seperti yang Bapak-Bapak Ibu lihat, lahan yang saya gunakan ini lahan bebas banjir. Jangan sampai ketika kita lagi mau panen, tahu-tahu banjir. selesai panen kita, diambil banjir. Lalu konstruksi wadah. Saya menggunakan, ada yang pakai beton, ada yang pakai terpal. Tidak masalah. Bapak-Bapak menggunakan beton atau terpal, yang penting tidak bocor dan tidak rembes. Kalau terpal, gampang. Kalau bocor, Alhamdulillah, saya sudah tahu link untuk mendapatkan lem yang memang untuk khusus terpal. Lalu, kedisiplinan dan ketelitian pengelolaan yang tinggi. Nah, ini yang dipentingkan atau diperlukan oleh Bapak-Bapak. Kalau konvensional, saya kurang tahu ya, karena saya belum pernah menjalani secara konvensional. Cuma kalau untuk bioblog, itu boleh dikatakan tiap saat, tiap waktu, kita harus mengontrol. Mengontrol kualitas air, lalu juga perilaku ikan. Ikannya gimana? Kita kasih makan gimana? Wah apa? Rajin gak? Apa? Napsu gak makannya? Ketika gak nafsu? Nah, itu. Muncul pertanyaan tanda-tanya buat kita. Kenapa? Lalu, kita kensipinan-kensipinan. Kita lihat airnya gimana? Warnanya apa? Nah, itu. Ada busa atau tidak? Ketika ada busa gimana? Busanya warnanya apa? Nah, itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang panjang, yang ini, dan nanti akan kita jabarkan. Lalu juga berikutnya perlu peralatan untuk aerasi yang memadai. Oke. Waktu uji coba, saya masih menggunakan Ration LP100, karena saya pakai kolam kecil, D2, dua buah. Tapi sekarang, saya sudah menggunakan mesin supercas, AMR500 dan AMR1500. dua-duanya running ketika semua kolam itu. Tapi ada cadangannya. Kenapa saya menggunakan semua itu? Saya mencari atau mau mendapatkan setiap satu meter kubik itu paling tidak 30 liter per menit. Pak, gimana cara menghitung 30 liter per menit? Oke, gampang. Bapak-bapak ambil plastik, masukkan air se isi atau 30 liter bedah. Nah, kasih tanda di plastik itu. Lalu buah-bapak keluarkan air itu. Nah, kemudian masukkan aerasi. Kita masukkan, kita hitung. Ketika dia setiga selama satu menit bisa mencapai ukuran itu, itu berarti sudah 30 liter. Kalau belum, berapa itu yang diperoleh? Tandai itu. Jadi, kalau 30 liter per menit, Insya Allah DO-nya pasti di atas 4 miligram per 10 liter. DO itu oksigen teralut dalam air. Oksigen teralut dibutuhkan oleh ikan dan makhluk hidup lainnya yang ada di air. Jadi, kita harus meningkatkan DO-nya juga. Sehingga bakteri flok yang ada bisa hidup. Kalau nggak ada oksigen, tidak hidup, mati bakteri. Bakterinya mati, amoniaknya tinggi. Karena kenapa? Nggak ada yang menggurai bakteri tersebut. kemudian perlu peralatan pembangkit listrik. Peralatan pembangkit listrik itu maksudnya genset. Apalagi kalau mungkin di daerah bapak-bapak itu sering mati lampu. Bioplok itu musuh utamanya selain amoniak, listrik. Saya pernah kejadian mati, mati masal karena listrik. Teman saya lebih sakit lagi. Mati masal karena tokennya habis. lupa isi token. Masalah-masalah itu ketelitian dan sebagainya. Itu perlu diatikan. Kemudian tersedia sumber air bersih dan layak buat budidaya. Tapi ini tersedia sumber air bersihnya tidak harus banyak. Karena kenapa? Untuk budidaya itu saya bisa menggunakan air ini sampai dua, tiga siklus. Baru saya buang. jadi enggak perlu ganti air. Paling menambah air ketika terjadi penguapan. Untuk di Bapak-Bapak mungkin di daerah Maluku dan Maluku Utara saya pernah kesanakan relatif agak panas karena daerah pantai, daerah laut. Mau enggak mau ketika intensitas cahaya tinggi itu harus kolamnya harus ada penutup untuk mengurangi intensitas saya. Kalau di Youtube Bapak-Bapak lihat di Sukabumi kok terbuka. Sukabumi kenapa terbuka? Airnya masih bisa coklat. karena di Sukabumi dingin, daerah dingin. Apalagi daerah Salah Bintana saya tahu. Di Jogja saya panas. Saya gunakan atap. Atapnya enggak usah mewah-mewah. Saya pakai paranet. Atasnya saya gunakan paranet. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi kenapa harus menggunakan teknologi biopok? Kita tadi efisiensi, produktivitas, profit yang tadi Pak Kepala Balai bilang. Biar dapat profit yang menguntungkan. Nah, tadi cerita profit yang konvensional itu 1,5. Kalau biopok bisa 1. Bahkan kalau yang sudah mahir itu bisa sampai dapat 0,8 0,9. Bayangkan 12 ribu Bapak-Bapak bisa dapat 25 ribu. Plus listrik dan sebagainya katakanlah misalnya 3 ribu. Berarti sekitar 15 ribu. Bapak-Bapak masih dapat profit 10 ribu bersih. Itu kalau harganya segitu ya antara harga pakan dan sebagainya. Karena harga pakan itu sekitar 40 persen dari ongkos produksi. Itu yang boleh dikatakan. Kalau di Maluku atau di Maluku Utara mungkin lebih tinggi lagi kayak di Batam. Batam itu harga pakan tidak terlalu berbeda jauh dengan Jogja. Cuma karena ada kebijakan Pemda tidak boleh menggunakan waduk untuk keranda jaring apung sudah produksi ikan air tawarnya ngedrop sehingga harga ikan tawar itu ikan nila itu tinggi sampai 40 ribu. Bayangin. Dia cuma modal kalau nggak sampai 20 ribu dijual 40 ribu. Ya itu ya. Tapi kita jangan terlalu berpikir ke sana dulu karena kita ini bermain dengan makhluk hidup. Yang penting nanti kita oke nggak apa-apa itu angan-angan kita tapi kita harus pelaksanaan budidayanya yang benar dulu. SOP-nya kita laksanakan dengan sesuai. Lalu komposisi PLOK tadi ya saya katakan PLOK itu sebagai sumber PAKAN. Ada teori bahwa di PLOK itu sampai 42% proteinnya kadar protein. Kalau kadar protein 42% berapa? PAKAN paling mahal saja itu 33-34% seperti high profit NGA itu mahal. Harganya sampai kalau di Putaran Jawa itu sekitar 370. Berapa PLOK harganya kalau sampai 42%? Makanya saya tiap minggu saya puasakan. Tidak tidak akan menyusut. Bahkan pertengbangannya lumayan. Berapa PLOK yang optimal? Berkisar 30-50. Setika sudah mencapai 45 saja, itu saya kurangi. Entah saya buang atau saya puasakan. Sehingga PLOK-nya akan berkurang. Berapa padat tebar ikan nila dalam teknologi 2 PLOK? Kalau standar, itu 100 meter per kubik untuk bioplog. Cuma ketika kita mampu menggunakan aerasi yang lebih banyak, saya berani sampai 125. Ini yang saya terapkan sekarang. Kenapa saya bisa dengan luas-luas kolam yang tidak begitu banyak, yang tidak begitu besar, saya bisa mencapai target yang sekian besar, karena saya berani. Listrik, kalau dihubungkan dengan listrik, itu tidak terlalu tinggi perbedaannya. Listrik pakai yang bisnis pasti, itu pengeluarannya tidak terlalu tinggi. Kalau dihitung, itu satu kilo kita paling sekitar 200-300 ribu, eh, 300 rupiah untuk listrik itu. Jadi, jangan takut, listriknya besar. Enggak. Lalu, bagaimana pengelolaan pakan secara keseluruhan? Nah, pakan yang tadi saya katakan, di awal saya menggunakan protein yang tinggi, dan satu lagi, harus dibibis. Ini lupa saya. Bibis itu maksudnya pakan itu dilembutkan. Bibis bisa menggunakan tambahan probiotik. Biasanya saya menggunakan E4. karena bisa dalam E4 ada lactobacillus. Kayak kita manusia suka minum yakult, lactobacillus itu bisa mencernakan metabolisme. Metabolisme kita dalam tubuh itu bisa lebih bagus. Sama, ikan juga metabolisme bagus, sehingga perkembangan atau pertumbuhan beratnya juga lebih meningkat. Oke, nah, inilah perbandingan dalam usaha budidaya. Ketika kita menggunakan sistem minapadi, kolam, tambak, keramijaran, sampai bioplok, itulah keuntungannya. Ukuran panennya. Bayangin, kalau 1,7 harus deras. Memang bagus harus deras. Maksudnya, bisa kayak di daerah Subang itu ya, saya lihat, besar-besar, panjang ikannya. Cuma, ya itu tadi, FCR-nya 1,7. 1,7. Kalau harga pakan itu 12 ribu per kilo, 1,7 itu berapa? Dijualnya berapa? Belum ABK, anak buah kolamnya. Ini kan, ini harga lama ini, masih 16 ribu. Sekarang sudah tidak dapat. kita lanjutkan. Nah, ketika awal pemeleraan, pasti airnya bagus kan? Tadi saya katakan, harus mempunyai sumber air yang bagus. Ketika ikan dan pakan sudah dimasukkan, kalau ada pakan yang tidak termakan, lalu ada kotoran yang terakumulasi, ada pitoplankton, jat-jat pitoplankton yang mampu mati dan tidak mampu menggunakan masa itu lumpur padat di dasar kolam. Jadi, di dasar kolam itu tidak bisa diuraikan. Nah, itu gimana? Karena pitoplankton yang terlalu padat juga bisa dapat menyebabkan kematian masal. Alga, blooming aga, itu bahaya. Jadi, nanti Bapak, Ibu, silakan share. Pak, saya sudah aplikasi pertama kondisi kolamnya begini. Munggu, silakan share. Karena kenapa? Kita bisa lihat, oh, ini kolamnya alganya tinggi, harus diapakan nantinya. Karena ketika alga tinggi, nitrit naik, karena si pitoplankton itu kalah bersaing oleh alga. Sehingga amoniaknya naik, nitritnya naik, bisa terjadi kematian masal. Itu yang kita takutkan. Lalu amoniak dan nitrogen yang berbahaya. Oke, gimana kita melaksanakannya? Pertama, penyiapan media pemeliharaan. Media pemeliharaan airnya itu gimana? Kita selama ini saya ada menerapkan dua metode. Pertama, metode pertama, saya siapkan airnya dulu, wadah diisi air yang sudah diaerasi. Lalu bahan yang saya gunakan biasa, garam prosok, bukan garam dapur atau garam yang borodium, tapi garam prosok. Lalu molase. Silakan, ini molase itu karbon ya. Mungkin kalau di daerah Maluku atau Maluku Utara gimana? Kira-kira molasenya susah atau tidak? Kalau susah, tidak masalah. kita bisa gunakan gula pasir. Saya juga kadang-kadang molase itu agak kurang yakin karena suka terjadi apa ya, misalnya hasilnya tidak murni. Kurang bagus lah. Kandungan airnya tinggi dan sebagainya. Akhirnya saya lebih cenderung menggunakan gula pasir. Kalau gula pasir, takarannya itu setengah dari molase. Kalau molase 100 mili, gula pasir saya cukup 50 gram. Nanti 50 gram per meter kubik. Lalu probiotik. Probiotik saya gunakan saat ini proplok 10 gram per 1 meter kubik. Jadi kalau untuk ukuran kolam diameter meter 4 itu berarti sekitar 10 kubik, 10 ton. 10 ton itu kali 10 gram berarti 100 gram. 100 gram itu biasanya bakteri starter itu berkisah satu saset. Saya pakai proplok itu disitu lengkap bakterinya bahkan ada nitrobakter dan nitrosomas yang dapat mengurai amoniak lebih cepat. Itu harganya lumayan kalau di Jawa berkisar 35 ribuan 40 ribu sehari kaseh. Tapi saya selalu online mungkin kalau di sana cuma beda kongkos kirimnya. Nah itu tekanan aerasi tadi yang saya katakan 30 liter per menit. Kalau saya menggunakan uniring. Kenapa? Saya pernah menggunakan batu aerasi kelihatannya bagus tetapi tidak sampai 30 liter per menit. Ikan masih berada di atas karena oksigennya masih kurang. Lalu media akan siap ditebar benih setelah 7 hari kemudian. di aerasi dimasukkan tadi bahan-bahan tadi didiamkan baru masukkan benih. Cuma dengan catatan disclaimer bahwa benih tersebut sudah mengalami karantina. Kita kan beli misalnya syukur-syukur bapak-bapak sudah punya pemijahan atau pendederan sendiri. Lebih bagus. Tapi kalau dari luar otomatis kita enggak tahu handlingnya mereka. Kita enggak tahu kondisi bibit mereka. Mau tidak mau kita karantina dulu. Permasalahannya untuk metode satu di sini kita harus mempunyai kolam yang lebih banyak. Karena harus ada dua kolam. Yang satu kolam untuk karantina, yang satu untuk penyiapan media. Sehingga relatif agak sulit. Lalu yang gampang yang bagaimana? Saya gunakan metode dua. Metode dua ikan yang ada metode dua. Oke. Metode dua. Saya masukkan air, lalu kasih aerasi, lalu masukkan garam, sama seperti yang tadi, lalu masukkan dolomit. untuk sebagai meningkatkan alkalinitas. Sehingga sebagai buffer pH. Jadi pH kita itu enggak akan drop, enggak akan naik tinggi. Ketika turun, nanti turunnya enggak terlalu jauh, naiknya juga enggak terlalu jauh. Jadi enggak terlalu asam, enggak terlalu basah. Nah, kemudian baru benih ikannya dimasukkan. Benih ikannya dimasukkan, terus benih ikannya dimasukkan ke dalam wabah dan pelihara sampai sehat sekitar seminggu. kemudian itu jadi bagian dari karantina. Benih ikannya ditaruh, tali dimasukkan, cuma ada garam dan dolomit. Murni, enggak ada karbon. Karena kenapa? Kalau ada karbon, ketika ikan itu sakit atau luka, ada jamur, selesai. Pasti akan menyebar jamurnya. bahaya. Jadi, bakteri dikasih makanan akan tambah berkembang biak. Jadi, belum ada, tidak ada dulu. Setelah benih sehat tanpa luka, buang air dasar 50 cm, masukkan larutan probiotik dan gula molase ke dalam bak yang disebar merata. kalau saya mensiasati untuk menghemat bahan-bahan tadi, bagaimana benih itu kan masih kecil. Sehingga kepadatan yang besar, kepadatan yang banyak, itu tidak masalah. Kecuali nanti kalau sudah besar. Jadi, saya untuk volume, itu setengahnya. Setengah dari setengah dari volume ideal. Volume ideal 10 ton untuk kolom D4. Lalu, saya bikin ketinggian 0,8. Saya bikin ketinggian 0,4. Cukup 40 cm. Lalu, kita perlakukan atau 50 cm. Lalu, kita perlakukan dolomitnya yang seharusnya 50 x 10 gram atau 50 gram x 10 sehingga jadi cuma 50 gram x 5. Lalu, juga garamnya harusnya 10 kg, kita cukup ngasih 5 kg. Probiotiknya juga, unsur karbonnya juga. Sehingga semuanya bisa irit ketika sudah terjadi flok, perlahan-lahan saya tinggikan airnya. Ketika floknya sudah mencapai 15, saya tambah air 10 cm. Terjadi pengenceran, floknya akan berkurang lagi, tambah lagi, berikutnya, berikutnya, terus sampai batas ketinggian yang ideal. Yang idealnya 80, tapi ada yang melakukan sampai 90 cm. Tidak masalah, otomatis lebih banyak kolumenya, lebih banyak tebarnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu tadi yang sebelum ditebar, yang saya katakan di karantina dulu. Nah, yang utama, ukuran benih ini harus ragam. Ketika kita menggunakan 1 kg itu, kalau kita biasanya berkisar 60 sampai 50 ekor per kilo. Jadi, berkisar 15 sampai 20 gram per kilo. Nah, kalau yang jika tersedia gunakan benih nilai yang monosek. Nah, ini monosek memang perlakuannya lebih ekstra hati-hati. kenapa? Karena luka sedikit atau stres sedikit, dia gampang SR-nya rendah. Tapi di awal, begitu dia bisa survive hidup cepat, 3 bulan sudah panen monosekter. Jadi, boleh dikatakan SR-nya dari yang kecil itu rendah. Bangsa 80 persen lah ya. Tidak sampai yang ini, 90 persen. cuman ketika panen itu hampir merata. Boleh dikatakan kalau di kami ini kan biasanya 3-45 ukurannya. Maksudnya ukuran sekilo 3 atau 4 atau 5. Itu yang ukuran 6-7 itu relatif sedikit. Paling cuma berkisar 20-20 persen. Selebihnya sehingga dalam satu bak berisi seribu. Seribu itu berkisar 2,5 pintal itu paling yang tersisa berapa lah. Tidak banyak. Oke. Nah, itu tadi benih yang ukurannya harus teragam dan sebagainya. lalu kalau pakai wadah plastik ya kalau pakai wadah plastik itu airnya jangan dimasukkan ke dalam wadah. Airnya jangan dimasukkan ke dalam air. Kenapa? Karena kita enggak tahu di wadah apa media air yang buat dari sumber asal itu ada mengandung apa. Sementara di air yang sudah ini kita kan sudah steril katakanlah. Sudah kita rekayasa sedikit rupa untuk steril. Ketika datang air dari luar kita enggak tahu ada bakteri apa. Takutnya ada bakteri patogen atau bakteri yang tidak menguntungkan. Bisa bikin benih benih ikan mati itu yang berbahaya. Lakukan aklimatisasi suhu. Jadi kita taruh plastik itu berkisar 5-20 menit. Diamkan. Biar suhu antara dalam plastik dengan kolam itu sama. Sehingga mengurangi tingkat stres dari ikan. Itu suhunya biar penebaran kalau bisa dilakukan pada pagi atau sore hari. Ketika cuaca tidak terlalu panas. Ini seolah nanti ada masuk sekitar jam 3-4 itu 120 kilo buat kolam saya yang kemarin panen. Nanti kalau mau lihat silahkan. Belum lama sekitar jam 3-4 kalau mau itu silahkan video saya. kemudian tadi sudah kita lakukan sebelum dimasukkan kita harus ikannya harus sehat ya. Pengelolaan ikan sebelum dimasukkan ikannya harus sehat. Lalu juga selama pemeliharaan hari pertama itu disifakan sekitar 1% dari bobot dia masa per hari 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 pertama. Jadi ketika ikan dimasukkan saya bahkan hari pertama dan kedua itu saya puasakan dulu. Kenapa? Karena ikan baru datang stres kita kasih makan dia nggak akan makan yang ada pakanan itu jadi amoniak. Tidak termakan jadi racun. Saya tidak kasih makan. Paling tidak saya dua hari secara prakteknya dua hari. sehingga biar ikan itu sudah enjoy dengan lingkungan barunya baru kita kasih makan. Itu cukup 1%. Karena kenapa? Apalagi di kolam karantina itu tidak ada bakteri pengurainya. Kalau kita kasih banyak takutnya pakan tidak terurai kotoran tidak terurai jadi amoniak nitrit berbahaya. lalu dosis pakan hari kelima hingga panen secara satiasi. Maksudnya satiasi kita kasih secara ketika ikan sudah tidak nafsu makan gerakannya sudah tidak lincah lagi untuk memburu pakan itu kita hentikan. Cukup berkisar 2,5 sampai 2% dari bobot masa. Berapa bobot masanya biomasanya nanti kita hitung caranya. Kalau saya juga pemberian pakan 2 kali per hari ini pagi pagi itu saya lihat setelah matahari terbit. Karena kenapa? Ikan nila itu berhubungan dengan suhu. Ketika suhunya dia rendah nafsu makan dia rendah. Jadi berkisar jam 9 saya kasih makan. Lalu sore hari berkisar jam tidak jadi kalau makannya ketika hujan juga tidak kita kasih makan. Kemudian penambahan unsur C molase dan probiotik bisa molase bisa gula itu jika bioploknya itu atau flok yang ada itu tumbuhnya kurang baik. setelah hari 10 kok masih sedikit banget. Berarti kurang baik. Dan air berwarna hijau berarti tadi yang saya katakan blooming alga lebih dominan alganya ketimbang floknya. Meskipun kadar oksigennya tinggi. Jadi erasinya tinggi warnanya hijau kita udah ceriga. Lalu kita tambahkan molase sama probiotik. kalau tambah molase saja itu kalau bioploknya tumbuh baik tapi kadar oksigennya rendah. Baru kita kasih dan air berwarna hijau. Baru kita kasih cukup unsur C. Unsur C itu berarti floknya ada cuman makanannya kurang sehingga dia kurang dominan. Baru kita kasih karbon. kalau untuk penambahan kapur dolomit itu bila terjadi guncangan PH atau PH cenderung asam. Catatan penambahan kapur tidak boleh langsung sekaligus. Ketika PH nya 5 langsung kita naikkan jadi 7 atau 8 tidak boleh. Kita cukup menaikkan 1 strip 5 mungkin 5,5 besok kita naikkan ke 6 besok lagi naikkan ke 6,5 jangan langsung kita naikkan ke 7 7,5 karena kenapa ikan bisa stress terjadi fluktuasi PH yang tinggi. Lalu penambahan air hanya untuk mengganti air yang menguap atau kalau Anda ragu kita ragu nih mungkin di bawah sudah banyak terjadi endapan yang tidak bisa ter agitasi atau terurai teraduk teraduk yaudah kita buang saja larutan bawah kita buang bangsa 20 cm kalau saya kalau ragu udah buang semua kotoran-kotoran yang bawah keluar udah saya isi fresh water selesai aman lagi itu kemudian menghitung kebutuhan pakan kita pertama kita sampling bobot ikan katakanlah misalnya ada kita tangkap ya ini bobot ikan yang hampir sama ya jangan yang terlalu rendah atau terlalu berat kita ambil bobot yang hampir sama kita timbang bobot ikan itu lalu kita rata-rata katakanlah dari 10 itu kita ketemu rata-rata 75 gram lalu kita tahu dalam kolam itu kita isi berapa gram kita isi katakanlah berapa ekor seribu tinggal 75 kali seribu berarti 75 ribu kita mau gunakan dosis makan yang berapa 2 sampai 3 persen kita pakai yang ini 2 persen oke 2 persen kita kalikan 75 ribu gram kali 2 persen kita dapatkan 75 150 gram per hari nah itulah hasil yang diperoleh ini ada contohnya misalnya Pak Doni dan sebagainya itu kita contohkan itu nanti Bapak Ibu bisa baca nanti kalau kurang jelas monggo tajak kemudian menghitung kebutuhan C atau molase atau karbon kita buat angka konstantannya 1 mili molase itu untuk 150 gram pakan itu kalau menggunakan molase kalau di Ambon atau di Maluku banyak tepung itu setengahnya tadi yang saya katakan gula tepung itu cukup 50 gram per 150 gram pakan berapa unsur C yang dibutuhkan dia kekurangan karbon misalnya Pak Dodi menggunakan pakan sebanyak 1,5 kilo 1.500 gram berdasarkan data DO kurang dari 3 mili rendah DO nya maka dia bermaksud maka molase yang ditambahkan berapa 1.500 dibagi 150 dikali 100 mili berarti ketemu unsur molasenya atau unsur C nya itu 1 liter begitu gampang kita tambahkan 1 liter molase ke dalam air itu sudah selesai Allah tidak bermasalah tadi yang saya katakan perlu ketelitian pengamatan pemantauan terus menerus untuk kolam bioplog jadi pemanatan warna pendataan polum plog polum plog itu Bapak Ibu sudah tahu kan alatnya in-hop con tapi Ibu-Ibu Bapak juga bisa membuat kalau in-hop con kan lumayan ya harganya berkisar 450 ribuan nah ya maaf kalau masih tahap-tahap awal ya boleh dikatakan sayang untuk membeli itu mungkin bisa beli buat beli pakan dan sebagainya nah cukup pakai botol aqua dibalik kita bisa tahu bisa kita ukur yang 10 mili yang semana ya kan kita bisa kasih tanda sendiri pokoknya macam-macam banyak itu metode kita botol kita tebalikin kita ukur berapa nah itu bisa kita jadikan in-hop con yang sederhana kemudian ya itu pendataan polumo bisa kita lakukan setiap 4 atau 5 hari sekali kemudian pengamatan pingkah laku ikan pendataan sampling ikan tadi yang saya katakan lalu kemudian pendataan penggunaan pendataan penggunaan pakan untuk menai rasio tadi ibaratnya modal kita berapa sih ini sampai panen kemudian juga SR nya kita lihat dari kita masukkan seribu ekor yang mati berapa sih berapa persen yang hidup nah itu kita tapi kalau saya udah gak menggunakan itu ya itu di awal-awal memang saya menggunakan untuk mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan setelah kita jalan rutin dan sebagainya itu SOP itu sudah mendarah daging kita dan ABK kita yaudah relatif sudah aman nah kalau memiliki alat pengukur kualitas itu kalau kalau mungkin kalau saya sarankan kayak deometer itu satu grup atau beberapa grup punya satu karena mengukur deometer itu tidak siap saat kita ukur sudah selesai sayang itu alatnya lumayan mahal kalau dimungkinkan oke saya rasa cukup sampai disitu materi yang tidak saya berikan mungkin kalau ada yang bertanya silahkan mudah-mudahan saya bisa menjelaskan lebih jelas dan bisa memuaskan Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh saya kembalikan ke Pak Jubri baik terima kasih banyak untuk materi yang telah diberikan kepada Pak Mulyadi Hamid baik-baik sekalian tadi kita telah sama-sama menyimak materi tentang budaya sistem biovlog tentu bagi kita yang masih awam ini sepertinya terlihat sangat rumit mudah-mudahan karena Pak Mulyadi ini sudah juga bergabung di grup WA kita nanti kita akan lebih mudah kita akan lebih mudah untuk konsultasi kapan waktu silahkan siapa nanti praktiknya seperti apa karena tadi kalau melihat ada hitung-hitungan yang mungkin agak rumit hitungannya mudah-mudahan nanti kalau sudah dipraktikan itu menjadi lebih mudah biasanya kalau sudah praktik itu tidak lagi geram-geram kadang-kadang dua sendok tiga sendok seperti itu mudah-mudahan jadi lebih mudah nanti memang repotnya kalau ju-meeting itu gini Pak pelajaran praktek tapi kita kasih secara ju-meeting jadi boleh dikatakan relatif sulit untuk makasih baik Bapak Ibu sekalian yang hadir kita berikan kesempatan lu bertanya kepada ketua-ketua kelompok dari pembudaya yang sekarang sudah memiliki sarana bioflow untuk itu bagi Bapak Ibu yang memang ingin bertanya mulai dari Ambon Pulau Sera maupun Pulau Buru sampai di Maluku Utara kami persilahkan untuk menyalakan mikrofonnya atau boleh juga di kolom chat untuk menyatakan saya ingin bertanya atau langsung saja tidak apa-apa nanti kita berikan kesempatan silakan disini saya lihat ada Pak Kevin Pak Mawanto Pak Jufri atau kita coba dari atas dulu kita coba dari atas dulu yang ada di atas ini ada Pak Kelvin silakan mungkin Pak Kelvin ada yang mau ditanyakan terkait teknologi atau metode Bu Yudaya Institute BioVlog kepada Pak Kelvin silakan silakan terima kasih Pak atas kesempatan disini mau tanya aja Pak di daerah kami kan ikannya dengan pantai ya dengan pantai artinya airnya sedikit payau apakah pengaruh air payau pengaruh terhadap pertumbuhan ikan atau tidak Pak itu saja mungkin saya mau tanyakan baik yang pertama adalah Pak Kevin terkait air payau ya jadi air ini punya kandungan garam nah kita belum tahu berapa kandungan garamnya malah lebih bagus kayaknya karena tadi selian di awal pun tadi langsung ada dikasih garam tapi kita belum tahu nanti seperti kandungannya mungkin yang pertama itu Pak Kelvin kandungan garam ya siapa baik kita ini ya nanti kita jawabnya setelah tiga pertanyaan ada lagi Pak Kelvin selain itu itu saja Pak baik yang berikutnya dengan Pak Ikmawanto kami persilakan Pak Ikmawanto untuk pertanyaannya silakan Pak tapi Pak Ikmawanto belum ini ya belum terhubung kalau begitu saya persilakan kepada Pak Jufri silakan Pak Jufri cek 12 Pak Jufri kita lewatkan dulu ya Pak Mustofa di Maju Jaya silakan Pak Mustofa apakah bisa dengar suara saya Pak sama juga ini Pak Mustofa belum terhubung kalau gitu Pak Usani Pak Sani yang terlihat di tampilan apakah ada yang yang ditanyakan Pak Sani silakan Pak Sani dari Sang Kurian oke terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin untuk itunya Pak kalau saya punya belajar mungkin bisa di share di grup itu supaya kita bisa pelajari betul-betul terus nanti kalau misal kurang mengerti kita bisa Jufri ke Pak begitu baik Pak Sani terima kasih ada lagi selain itu Pak Sani yang ingin ditanyakan disampaikan siap itu saja Pak baik terima kasih berarti Pak Sani hanya berpesan agar materi presentasi tadi per poinnya nanti kita dibagikan di grup agar kita semua bisa simpan untuk bisa dipelajari dengan baik seperti itu ini saya lihat Pak Jufri sudah terhubung Pak Jufri siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Jufri mungkin ada dua alat di sana yang hidup ya mungkin harus berjauhan dulu silahkan Pak Jufri silahkan silahkan Pak Jufri jadi saya cuma hanya sampaikan ke teman-teman dan bapak-bapak yang ada di pusat bahwa ini untuk saya selaku ketua kelompok menyampaikan bahwa program berkelanjutan untuk belihnya kita di sini tidak cukup jadi bagaimana cara untuk itu lalu kemudian kita bisa berlanjut kalau memang itu ada petunjuk kami minta supaya ada petunjuk begitu sehingga kita jangan mati di program yang ada saja begitu baik terima kasih Pak Jufri ada lagi Pak Jufri sudah cukup terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Tampaknya yang mencintai materi baru satu untuk itu kami berikan kesempatan kepada Pak Mulyadi untuk menjawab yang terkait pertanyaan Pak Elvin bahwa di lokasi beliau ini airnya itu agak sedikit payau Pak tetapi memang kita belum tahu berapa soliditas yang dimilikinya nah pertanyaannya adalah apakah hal itu berpengaruh pada pertumbuhan ikan atau tidak dan apakah ada mungkin metode lain supaya ikan tetap bisa bertemu dengan baik seperti itu Pak mohon bantuan jawabannya Pak terima kasih Pak Robi untuk bioplok di air payau itu tidak masalah ada di daerah Jepara itu juga daerah kesisir kan sudah diterapkan teknologi bioplok dengan menggunakan air payau jadi tidak tidak ada kendala yang berarti untuk pertumbuhannya yang seperti Pak Jepri katakan tadi air garam selama mungkin garamnya tidak terlalu tinggi ya garam yang dibutuhkan itu untuk bioplok itu berkisar 1-2 ppm ya nanti dalam 1 kubik air sorry 4 per billion dalam 1 kubik air dibutuhkan 1 kilo garam atau 2 kilo garam ketika kandungan garamnya tinggi payau ya mungkin akan kita hanya sedikit untuk menambahkan garamnya ya kan menambahkan atau menirikan garam karena fungsi garam kan sebagai menyamakan tekanan osmotik tekanan osmotik ya tekanan tubuh ikan dengan apa dengan air kayak kita kalau lagi nyelam itu kan kita suka ketahan ketika kita nyelam kita suka bukan ketahan keangkat ke atas nah itu juga kalau ikan ketika dia mau turun dia menyerap kadar garam dia akan bisa turun tapi kalau kadar garamnya rendah dia akan naik ke atas sehingga membuat ikan stress nah itu gak masalah Pak Elvin untuk itu baik tadi Pak Elvin ternyata bioprok tidak ada masalah walaupun itu ikan nila karena memang di tempat lain pun bahkan dicetak nila salin dan biasanya ikan nila kalau airnya payo itu nanti rasanya lebih nikmat katanya lebih gurih lebih gurih tapi tapi ikan bioprok memang udah pada ngakui ikannya lebih kurih Pak ya dan tebal yang berikutnya sekarang saya lihat disini ada tadi sudah muncul Pak Pak Mustofa sekarang hilang lagi disini terlihat Pak Yonatan Pak Yonatan saya bisa lihat Pak Yonatan silahkan Pak Yonatan mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Pak Yonatan Pak Yonatan Pak Yonatan juga belum ini Pak Hikmawanto bagaimana Pak Hikmawanto apakah bisa dengar suara saya berikutnya saya cari lagi oke untuk Ibu Hernawati ini saya belum kenal dengan Ibu Hernawati mungkin Ibu silahkan ada yang mau ditanyakan Ibu terkait biovlog oke 12 silahkan Ibu Hernawati halo halo ya silahkan Pak dengan siapa ini Pak ini soalnya saya punya HP-nya ada gangguan di zoom makanya saya pakai istri punya HP oh iya dengan Bapak siapa ini Pak dengan Bapak ketua kelompok biovlog tambah ganggui Pak Safri M. Nur oh Pak Safri silahkan Pak kalau gitu Pak silahkan Pak mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Safri silahkan Pak jadi yang pertama yang kami di Harsel ini pertama soal beninya iya jadi benih yang ada ini memang agak kesulitan untuk kita mendapatkan secara jumlah yang sesuai dengan kelompok yang punya apa nama punya data sesuai dengan kelompoknya kurang lebih 6200 itu pertama yang kedua kalau soal materi yang tadi disampaikan oleh pemateri tadi memang itu agak sulit karena lewat gym booting ini kan kalau kita praktekkan lebih bagus makanya kalau secara hitung-hitungan kalau memang harus ada pendampingan terkait dengan kelompok ini supaya agar supaya karena ini baru bermula kalau kita di Harsel yang ketiga harus ada pendampingan kelanjutan agar supaya kelompok ini tidak mace di tengah jalan kalau tidak ada pendampingan baik itu dari dinas teknisi kabupaten maupun penyuluh kabupaten berarti kita akan merasa kekurangan terkait dengan soal pengelolaan bioflok ini karena ini hal yang baru terkait dengan soal kegiatan buddhidaikan tawar untuk di Almarin Selatan mungkin itu saja Pak cukup baik terima kasih Pak Sapri mungkin bisa saya tanggapi yaitu terkait Pak Jupri dengan Pak Sapri di Almarin Selatan di mana benih yang tersedia di sana terbatas sangat terbatas sehingga masih memikirkan bagaimana kelanjutannya ke depan seperti itu jadi begini Pak Sapri dan Pak Jupri memang untuk di Almarin Selatan yang lama kita di Indonesia Timur air tower tidak sebanyak di Pulau Jawa nah ini pemilihan pemilihan jenis komunitas pun yaitu kita memilih ikan nila bukan ikan lele itu adalah atas dasar tadi pertimbangan tadi bahwa mencetak benih lele itu jauh lebih susah dibandingkan mencetak benih nila untuk kita yang belum punya pengalaman sehingga kami di Balai Perikanan Budi.ambon kami memilih komunitasnya adalah komunitas ikan nila dengan harapan apabila ikan nila itu bisa dibesarkan ikan nila ini lebih mudah untuk menghasilkan anakan tanpa harus proses pemijahan buatan atau pemijahan di luar tubuh ikan kalau nila selagi dia ada jantan ada petina maka kalau disatukan itu akan bisa menghasilkan benih itu yang kami pahami sehingga kemarin kami berusaha harapannya adalah agar semua kelompok ini ke depannya bisa mandiri bisa mandiri dalam memproduksi benih ikan nila kalau disini di Pulau Ambon memang kita masih terjangkau dengan Surabaya jadi kalau kita butuh bibit nila kita bisa saja datangkan dari Surabaya penerbangan kurang lebih mungkin 5 jam dari Surabaya sampai di Ambon itu masih bisa dicapai tetapi ketika kita bicaranya di Halmahera Selatan atau di Kobi di Pulau Seram itu kita seperti mustahil ketika kita harus mendatangkan bibit dari Pulau Jawa maka kami memang kemarin memilih ikan nila ini harapan yang tadi nanti setiap kelompok itu bisa mandiri bahkan mencetak benihnya sendiri dengan ikan-ikan yang sekarang dipelihara seperti itu Pak ada pun kependampingan yang pertama adalah sementara ini kami di Balai Perikanan Budir Ambon mungkin tidak bisa sepanjang waktu pulang-pergi pulang-balik untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian kami saat ini hanya baru bisa menggunakan teknologi dalam hal ini kita bisa gunakan WA kita bisa telepon video call dalam pendampingannya jadi di sini ada Pak Umar ada Pak Wisnu ada Pak Pinsen ada Ibu Hamidah ini adalah kawan-kawan yang sudah punya pengalaman minimal kita pernah ini pernah mengikuti pelatihan biovlog itu di Tatelu sehingga apabila ada kebutuhan informasi kita bisa gunakan teknologi WhatsApp bisa dengan video call begitu pun Pak Mulyadi tadi sudah meluangkan waktunya beliau apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan ingin berkonsultasi mungkin ada yang mau meracik meracik pakan tadi kan diinformasikan bahwa pakan yang mau diberikan itu harus dilembutkan itu menggunakan probiotik mungkin nanti dalam prakteknya ketika mau membuat pakan yang dilembutkan tersebut kita bisa komunikasi via WhatsApp bisa ke Pak Mulyadi bisa juga dengan kami ada Pak Umar ada Pak Wisnu nanti kita sama-sama ketika Bapak-Bapak sudah menyiapkan pakannya menyiapkan probiotiknya baru di situ dipraktekan jadi untuk kita sih enak ya sekarang ya sudah ada teknologi seperti ini jadi walaupun kita jauh tidak bertemu tetapi kita bisa secara langsung bisa bertatap muka walaupun dia telpon mudah-mudahan Pak Jupri dan Pak Sapri bisa gunakan teknologi ini sarana ini yang ada yang sekarang yang terhadap ada untuk dalam mereka tadi menambah kemampuan atau teknik buhidaya biovlog mungkin seperti itu Pak Jupri dan Pak Sapri kami berharap tadi bahwa semua penerima paket biovlog ini kedepannya adalah menjadi contoh bagi masyarakat di sekitarnya jadi memang bapak-bapak inilah nanti bapak-ibu inilah yang menerima yang akan menjadi pionir orang-orang yang pertama menggunakan teknologi biovlog di lokasi masing-masing untuk itu kami berharap bahwa sarana yang ada bisa tetap bermanfaat kemudian kalaupun nanti bapak-ibu ada yang punya bibit lele itu dipersilahkan jadi yang penting sarana biovlog itu termanfaatkan mau dipelihara ikan nilak boleh mau dipelihara lelek boleh mau dipelihara ikan koi pun boleh kami persilahkan yang penting wadahnya bisa dimanfaatkan mungkin itu tanggapan dari kami ya di balai nanti apabila ada tambahan nanti kita akan tambahkan juga dari teman-teman yang lain sementara itu saya sudah melihat disini ada Pak Mustafa ya Pak Mustafa mungkin saya mau disampaikan Pak Mustafa dipersilahkan Pak dipanyakan silahkan yang mau saya pertanyakan kita ini gendalanya diseram ini ya bibit Pak kita carinya bibit lokal Pak enggak ada bibit yang ibaratnya satu jenis seperti inilah total itu Pak ya ya sudah ya baik terima kasih Pak Mustafa memang itulah kendala kita ya Pak di Indonesia Timur bahwa bibit yang ada yang sekarang digunakan kita gunakan bibit lokal dimana bibit lokal ini mungkin ada yang jantan ada yang betina ukuran pun tidak seragam mungkin langkah awalnya yang pertama adalah ketika penebaran diseragamkan dulu Pak yang besar ditebaran dengan yang besar yang kecil dengan yang kecil yang sedang dengan yang sedang minimal di bawah tiga ukuran lah ya untuk penebarannya sehingga ketika mereka diberi makan itu persaingannya itu ini ya persaingan itu tidak terlalu berat bagi yang kecil gitu ya kalau ukurannya seragam ada pun tadi terkait bibit kami memang pahami ya bahwa bibit yang satu jenis tadi misalnya jantan semua itu tentu pertumbuhan akan lebih bagus hanya saja secara teknis kami hitung-hitung gitu ya akan sangat sulit gitu ya untuk bisa mengantarkan benih tersebut dari Pulau Jawa sampai di Kobi gitu ya itu dengan selamat itu secara teknis akan berat sekali gitu ya akan berat gitu ya sehingga kami memilih agar ini bisa terperjalan bibit sementara yang digunakanlah bibit lokal ada pun ke depan apabila Bapak Ibu sekalian sudah berhasil dan berjaya memiliki sudah memiliki modal gitu ya dari hasil penjualan bila berkeinginan mendatangkan bibit dari mana dari Pulau Jawa kami tentu akan memfasilitasi di Balai minimal kami bisa dijadikan sebagai tempat transit gitu ya di kami disini kan ada oksigen ada air tawar jadi benih yang datang sampai di Balai kami bisa bantu untuk ganti oksigennya ganti airnya yang penting ada pengawalan dari Bapak Ibu yang di Pulau Seram jadi kalau memang ada ini ada apa namanya ini ada keinginan mendatangkan benih dari luar Pulau Ambon entah itu Surabaya atau dari Makassar tolong jangan ragu-ragu untuk coping kami di Balai kami siap bantu minimal kami bantu secara teknis gitu ya Pak ya termasuk nanti ketika mau jalan ke Kobi nanti kami akan kasih masukan misalnya ikan tersebut jangan langsung dibawa ke Kobi transit dulu mungkin di mana di Masohi di Masohi diberikan oksigen lagi ganti oksigennya baru lanjut ke Kobi supaya perjalanannya itu tidak lebih dari 8 jam mungkin itulah hal-hal teknis yang mungkin kami bisa bantu kalau memang ada niatan mendatangkan benih dari Pulau Jawa jadi seperti itu Pak Mustafa saat ini kami mendahulukan keselamatan ikannya dulu bahwa ikan itu bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian dengan selamat sehingga pilihannya kita kemarin adalah menggunakan bibit lokal itu yang kita ambil agar Bapak Ibu sekalian bisa segera mempraktekan teknologi biolog ini demikian dari saya penjelasannya yang berikutnya yang belum ada suara tadi Pak Hikmawanto Pak Hikmawanto mungkin ada yang boleh sampaikan Pak Pak Hikmawanto belum ya belum tersambung lagi Pak Yonatan bagaimana Pak Yonatan apakah ada yang boleh sampaikan Pak ya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan tentunya kami kelompok Nimeriwo punya harapan apa yang terhasil disampaikan kami sesungguhnya menyadari dengan pemaham apa materi-materi ini tetapi satu hal yang perlu kami sampaikan bimbingan teknik itu itu dari dinas terkait di Halmhera Utara supaya segala hal bisa dikomodir dengan baik mungkin itu harapan kami dari kelompok baik terima kasih Pak Yonatan ya untuk harapan yang dimiliki kami di balai akan selalu ini ya kita akan selalu terhubung menggunakan WA gitu ya kemudian tadi Pak Pak Mulyadi pun ya bersiap ya beliau untuk selalu membuka komunikasi dengan kita apabila memang ada yang mau didiskusikan ya kami selalu membuka diri apapun kesulitan yang dihadapi tolong jangan ragu-ragu ya kepada semuanya gitu ya untuk menyampaikan kepada kami di balai jadi kami minta bantuan semua kendala yang ada di lapangan kami berharap kamilah di balai menjadi orang pertama yang tahu gitu ya sehingga kita bisa sama-sama cari solusinya nanti kalau kita tidak dapat solusinya kita cari minta bantuan ke kawan-kawan yang lain mungkin yang lebih paham gitu ya yang jelas kami akan selalu meluangkan diri ya untuk mendampingi walaupun sekarang ya tadi kita mendampinginya tidak langsung dengan kita hadir di sana di tiap-tiap kelompok tapi kita bisa komunikasi pihak mungkin seperti itu apa lagi ya yang belum ini yang belum ada ini apa namanya yang belum menyampaikan pertanyaan maupun harapannya tadi terakhir Pak Mawanto yang belum terdengar suaranya dari kawan-kawan lain mungkin yang sudah hadir dari Balai Ambon kami persilakan disini yang hadir juga banyak ini ya dari teman-teman di Balai kami persilakan silakan saja silakan Pak Omar silakan ya terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore kami berterima kasih atas materi hari ini dari Pak Mulyadi terima kasih banyak Pak sudah dibantu untuk membimbing kita semua terutama untuk kelompok-kelompok yang akan melaksanakan kaya tambah-kaya ini mungkin ada beberapa hal yang ingin saya ini Pak tolong di-sharing terkait dengan pengalamannya Bapak ketika mungkin terjadi kematian ikan mungkin langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan kalau terjadi kematian ikan misalnya satu harinya ada 10 kemudian berlanjut terus sampai ada 100 ekor apa yang tindakan pertama yang harus dilakukan kemudian kalau memang ada pengobatan seperti apa Pak pengobatannya itu yang pertama kemudian yang kedua Pak sudah disinggung terkait dengan pakai yang di-ibis dulu itu mungkin kami kasih di-urikan lagi kembali Pak bagaimana caranya untuk pembuatan pakai i-ibis itu berapa bagaimana dosisnya probiotiknya apa saja yang bisa kita gunakan untuk proses i-ibis ini berapa lama mungkin bisa bagi pengalamannya Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Omar untuk pertanyaannya saya lihat Pak Imawanto juga barusan ada ini ada sinyal Pak Imawanto silahkan Pak mungkin saya boleh tanyakan Pak ntar dulu Pak saya baru pulang sholat asar kalau gitu kalau gitu kita langsung menjawab pertanyaan Pak Omar di mana Pak Omar menanyakan tentang makan yang di-ibis dan kemudian apabila ada ikan-ikan yang sakit seperti apa metode pengobatannya mohon bantuannya Pak Mulyadi mungkin untuk memberikan arahan Pak terkait pakan yang di-ibis tadi dan pengobatan ikannya sakit silahkan Pak Mulyadi mohon bantuannya oh seperti ini Pak Mulyadi ini ya gangguan sinyal juga ya beliau terputus ininya videonya cek 1-2 terputus beliau kita tunggu mudah-mudahan beliau masuk lagi ya Pak Mulyadi terputus Pak Mulyadi terputus dukung beta sih ini tadi dia mungkin beliau HP-nya habis lagi ya karena tadi terlihat pakai HP ya kita cek di grup ya terima kasih terima kasih untuk materi Bu Hidayah sudah ini ya Bapak-Ibu sekalian sudah ada di grup Yo Vlog untuk yang di kantor nanti saya akan share juga di grup kantor agar teman-teman bisa copy bahan materinya sepertinya terputus ya untuk siapa untuk Pak Mulyadi dugaan saya beliau HP-nya ini lowbed ya karena sepertinya beliau tadi di apa di area serana dia vlog kemudian menggunakan HP ya sehingga terputus dengan sendirinya kita masih coba hubungi pihak WhatsApp belum dengar beliau sudah ini sudah ada respon di grup ya mudah-mudahan beliau sedang ini akan segera gabung lagi ayo Mas Topa tanya-tanya Mas Topa kenalikannya mati kenapa sudah tanya belum Mas Topa dari Majijaya Mas Topa tadi beliau harapannya ini benihnya dari mana dari Pulau Jawa memang itu agak berat kemarin yang bisa datangkan dari Pulau Jawa hanya yang di Pulau Ambon karena memang perjalanannya masih memungkinkan sekitar mungkin 5 jam 8 jam dari Pulau Jawa ke sini itu pun sampai di sini kemarin kita harus repacking juga dengan Sikin Murni dengan air yang baru baru kita distribusikan ke area Maluk Ketengah di Asilulu di Jajiraleh itu kalau di Kota Ambonnya memang bisa langsung bisa langsung penebaran ya silahkan bagaimana Pak Pak Jufri tadi ya Pak Sapri atau Pak Jufri tadi ya saya agak lupa Pak Sapri ya silahkan Pak silahkan Pak ini di di dinas pendidik dinas perikanan ya menekukan menekukan pengecekan jadi memang mereka siap untuk mendampingi atau melakukan pendampingan berkait dengan soal apa maupun pemeliharaan ya cuma kita di 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 dinas perikanan menyampaikan bahwa itu harus ada suaranya suaranya agak terputus Pak iya suaranya agak terputus jadi mereka bilang harus terima dulu dari pemerintah oh iya iya baru mereka mempingi oh iya baik Pak baik itu pertama juga apa nama kalau memang kita bibit lokal atau benih lokal kalau kita memanfaatkan bibit itu kalau kita lihat dipunya joknisnya kan harus bibitnya ukurannya 4 cm atau di lokal ini kan bibitnya lain besar lain masih kecil makanya sampaikan di Pak Iban Jufris gimana oh iya nah gitu agar supaya kita punya sesuai dengan kota untuk perkelompok itu kita tahu pasti baik sementara kita sudah 6 bag itu kan saya punya baru 1 bag yang terisi baru 400 sekian 463 sekian baru terisi jadi sudah menjelang sudah minggu ini baru terisinya 1 bag oleh kalau kemudian agak kekurangan dari benih maka harus ada solusi lain gimana kira-kira harus ada solusi gitu baik Pak terima kasih Pak Pak bagaimana solusinya terkait di Halmahera Selatan karena memang tadi benihnya yang pertama adalah ukurannya tidak seragam ukurannya ada yang besar sekali ada juga yang kecil kalau seperti itu untuk ukuran mungkin solusinya tadi solusinya adalah kita harus melakukan grading atau pemisahan ukuran Pak maka ikan yang besar dipelihara bersama ikan yang besar ikan yang kecil dipelihara bersama ikan yang kecil ikan yang sedang ukuran sedang semua diseragamkan tujuannya supaya nanti ketika pemberian pakan tidak ada yang tertindas tidak ada ikan kecil yang tidak kebagian makan karena semua makan dimakan oleh teman yang besar mungkin solusi pertama itu Pak terkait tadi benih agak sulit nanti kita coba komunikasi ulang Pak nanti kita komunikasi via via telepon ya dengan Pak Jupri Pak Safri kita sama-sama kita cari solusi yang terbaik untuk semua kawan-kawan di haram merah selatan memang ya tadi Pak di Indonesia Timur salah satu tangan berarti adalah benih ya kita untuk bisa mendapatkan benih yang dalam jumlah besar gitu ya yang ukuran seragam tidak mudah gitu ya tetapi memang program ini kan dibuat harus pemerataan gitu ya jadi kita bukan hanya bicaranya itu adalah Indonesia di bagian barat pokoknya di Indonesia Timur sampai ke pelosok dimanapun kita harus ada gitu ya kami ikut petunjuk dari anggota komisi 4 ya dalam hal ini kalau di Hamahera adalah Ibu Alin Mus ketika beliau ingin ada di Hamahera maka kami pun berusaha agar paket ini bisa sampai di Hamahera Selatan seperti itu Pak nanti kalau ada kendala tentu kita akan komunikasikan dan kita cari solusinya sama-sama Pak yang pasti memang kita tetap harus berjalan Bapak juga di sana mudah-mudahan nanti bisa menjadi pionir dan menjadi contoh bagi kamar-kamar yang lain yang ada di Hamahera Selatan seperti itu kita komunikasi ulang Pak untuk solusinya soal untuk Dinas untuk pendampingan gimana untuk Dinas tadi informasinya adalah Dinas akan siap untuk mendampingi apabila Balai telah menyerahkan Pak rencananya kami akan satu lagi Pak satu kali lagi untuk berkunjung ke lokasi biovlog-biovlog baik di di semua lokasi kami akan berkunjung satu kali lagi dalam rangka MONEP monitoring dan evaluasi nanti kita akan datang tentu kami ketika berkunjung ke Bapak-Bapak Ibu sekalian ya tentu kami juga akan soan ke Dinas ya Dinas terkait dalam hal ini Dinas Perikanan nanti kita akan bicarakan di sana dengan Dinas kalau memang Pak Safri sudah ada komunikasi dengan kawan-kawan di Dinas boleh nanti hubungan dengan kami supaya kami bisa bertemu dengan orang yang tepat Pak di sana jadi kami bisa ngobrol langsung kepada tadi Pak Gawin Dinas yang memang bersedia untuk membina untuk membina untuk mendampingi Pak Safri dan Pak Jufri di Hamahera mungkin seperti itu Pak ini ya apa namanya langkah kita yang kita ambil nanti Pak kami masih ada satu kali lagi ya kegiatan untuk berkunjung ke lokasi-lokasi demikian terima kasih kemudian Pak Mulyadi sudah hadir kembali bersama kita yang tadi terputus tadi ada pertanyaan dari Pak Omar terkait yang pertama ada pertanyaan dari Pak Omar Pak terkait dua hal yang pertama adalah metode pakan yang dibibis itu seperti apa mau tertunjuknya Pak yang kedua adalah apabila ada ikan-ikan yang sakit ya mungkin satu hari sakit 10 ekor hari kedua 10 ekor terus mati setiap hari sampai mungkin sampai 100 ekor pada akhirnya kan totalnya kalau itu terjadi ya kira langkah apa yang bisa diambil agar ikan-ikan yang sakit ini bisa sehat seperti semula jadi ada dua pertanyaan dari Pak Omar mohon bantuan ya Pak terima kasih silakan Pak Mulyadi sampai beliau masih gangguan sinyal juga ya masih terputus-putus sinyalnya nah beliau apa terlempar kembali ya karena jaringan ya jaringan internetnya tidak bagus di sana untuk kawan-kawan dari Balai link link absensi sudah ini saya berikan di atas ya apa namanya nih apa atau nanti saya kirim linknya di mana ya kalau saya kirim di grup kantor juga tidak tepat ya karena kan yang hadir tidak semuanya ya kawan-kawan silakan saja linknya diisi saya sudah kirim di apa nih di kolom chat bagian atas saya copy ulang deh oh ini sudah dibagikan sama Pak Dimas ya silakan untuk diisi absensinya sudah diisi ya silakan diisi absensi tersebut nanti kita akan berikan juga sertifikat ya sertifikat terkait kegiatan BIMPEC ini baik untuk pegawai maupun kepada Bapak Ibu yang semua yang hadir aduh oke tampaknya Pak Pak Mulyadi masih ini belum belum terhubung dan sekarang kita sudah hampir jam 5 sore Bapak Ibu sekalian sudah hampir 2 jam kita bertemu apabila di kesempatan ini kita belum bisa mendapatkan jawaban karena tadi ya terbatasnya jaringan internet Pak Mulyadi masih membuka diri ya beliau bersedia berkomunikasi dengan kita nanti pihak WA di grup bisa di grup ataupun kita bisa pihak JAPRI jadi Bapak Ibu sekalian apabila mau praktek mau praktek apa nih misalnya tadi melakukan bibis pakan gitu ya membuat campuran campuran formula biovlognya jangan sungkan-sungkan untuk hubungi Pak Mulyadi ya kalau memang sulit terhubungi dengan Pak Mulyadi disini juga ada Pak Wisnu ada Pak Umar boleh juga hubungi kami disini minimal kami pun sudah ada ya pengalaman belajar di Balai Perikanan Air Tawar gitu ya di KTLU Pak Mulyadi sudah hadir cek bagaimana Pak apa suara terakhir ya baik Pak ini pertanyaan terakhir Pak dari Pak Umar Pak dari Pak Umar tadi masalah bibis ya ya bibis pakan saya saya biasa menggunakan EM4 satu botol lalu amino liquid satu botol ada satu botol ukuran satu liter lalu gula pasir 500 gram pengakilo itu saya masukkan ke dalam drum biru yang berisi 80 liter itu saya diamkan selama tujuh hari saya tutup saya tutup diaduk dulu ya gula pasirnya juga kita encerkan dulu lalu diaduk semuanya itu saya diamkan selama tujuh hari baru setelah tujuh hari saya gunakan untuk apa pakan nah ini membantu untuk mengurangi saya menambah unsur C ke dalam kolam ke dalam media jadi unsur karbonnya saya gak terlalu banyak untuk menambahkan karena sudah cukup dari bibisan itu itu lah Pak Umar terus yang satunya lagi apa Pak terkait ini Pak penyakit ikan jadi ikan bisa ada yang kalau ikan yang sudah besar itu biasanya sudah jarang parasit atau jamur atau sebagainya penyakit itu kalau ikan yang sudah besar biasanya karena pengaruh amoniak pengaruh oksigen kepadatan oksigennya sedikit tapi kalau ikan yang kecil kalau ada mati itu saya biasanya benih ketika saya masukkan tadi saya karantina lalu kalau misalnya ada yang mati lima sepuluh dan sepuluh selanjutnya itu biasanya airnya saya ganti hampir setengahnya lebih bahkan lalu saya masukkan apa blue cover garam plus blue cover itu saya neutralizer saya diamkan selama beberapa itu sudah berulang-ulang saya keluarkan kembali saya masukkan kembali blue cover selama kurang lebih dua tiga hari insyaallah berkurang ketika sudah berkurang kematiannya saya anggap sudah selesai sudah jauh dan biasanya bukan biasanya ini tidak saya lakukan ketika air itu sudah di aplikasi jadi boleh dikatakan aplikasi tersebut saya batalkan karena kenapa kalau sakit ada aplikasi berarti disitu ada unsur C saya khawatirkan akan cepat menular ya itu Pak Umar mungkin jawaban saya tapi Alhamdulillah selama pemilihan benih yang baik itu saya jarang terdapat kematian yang demikian jadi jarang terlalu banyak dapat kematian kita oh ya masalah benih tadi mungkin kalau untuk yang sekarang mungkin yang tadi yang usul Pak Roby tapi kalau saya untuk next berikutnya mungkin yang kita datangkan bukan benih lagi tapi indukan indukan yang berkualitas dari Jawa dari balai-balai benih yang ada di Jakarta yang di Pulau Jawa yang sudah ini kan jadi benih yang mandiri sehingga benihnya itu akan terus gampang kok piara benih atau saya sudah pernah coba juga cuman kebetulan saya ABK saya kurang banyak dan kurang tepatnya kurang ini jadi benih terpaksa saya masih mendatangkan dari luar saya coba saya aja jawabannya mau tanya sedikit silahkan Pak Imanto saya ingin tanya itu kalau dalam biovlog itu benih yang kalau bibit yang sudah besar itu dia bisa mijah sendiri apa enggak itu di dalam kolam biovlog dia bisa apa namanya bisa bisa beranak begitu bisa enggak kira-kira dalam kolam biovlog atau mesti dibikinkan tempat sendiri dipijahkan sendiri atau bagaimana karena kita kan berpikirnya begini setelah panen nanti besar otomatis kan kita harus punya penggibitan sendiri supaya mengurangi biaya penggiler untuk memiliki penggibitan seperti itu jadi paling bagusnya kalau kita bisa mijah sendiri kan lebih efektif lagi yang seperti itu baik terima kasih Pak Imomanto ada ini Pak Pak Mudiadi ada tanggapan mungkin Pak ya jadi sebenarnya kalau itu kita kadang-kadang dapat hasil dua ikannya besar sama dapat bibit atau burayak gitu ya kalau di kolam biovlog jadi cuman permasalahannya takutnya itu bibit enggak bagus karena kenapa ya boleh dikatakan hamil di luar di luar di luar di luar masih masih kecil sudah keluar kalau kita kan kalau saya tuh jadi gini itu waktu ketika saya akan membuat bibit saya cari untuk yang jantan kita pilih yang perkembangannya cepat yang betina juga kan mungkin kita lihat yang bagus ya itu saya pisahkan saya sortir saya sortir yang jantan mana yang betina mana kita pilih jantan satu betina empat paling tidak itu lalu kita pisahkan saya pisahkan itu kurang lebih tiga bulan saya diamkan aja tiga bulan mereka misalnya dari seribu ekor mungkin kita butuh hanya seratus atau seratus sepuluh iya kan seratus sepuluh ekor yang memang benar qualified kita pisahkan lalu itu kita bisa sortir nanti setelah umur dua bulan atau dua bulan setengah kalau sekarang bibit terjelang gak akan bisa gak akan bisa ketahuan yang jantan mana yang betina mana termasih masa pertumbuhan iya kita udah bisa sortir ketika jantan gampang kok dilihat kalau ada lubang tiga oh betina lubang dua jantan itu aja nah itu kita pisahkan dulu baru ketika sudah dewasa sudah mature baru kita gabungkan kita gabungkan kita diamkan beberapa hari nah tiap harilah kita lakukan pemanenan kita angkat burayak-burayak itu lalu kita lakukan kedederan itu Pak jadi kelahirannya kita kendaki kalau yang di kolam bioplog itu kelahiran yang tidak kita kendaki pasti ada sampai di luar nikah baik terima kasih banyak Pak Mujadin untuk ilmu yang diberikan mungkin Pak Iwanto sudah ini ya sudah terjawab pertanyaannya bahwa bibit akan tetap terproduksi akan tetap terjadi ada tersedia tetapi memang itu tidak dikendaki yang dikhawatirkan adalah dia dilahirkan dari ikan yang masih kecil seperti itu maka apabila mau mendapatkan bibit-bibit yang berkualitas atau pertumbuhan bagus dari awal kita harus lakukan grading atau pemisahan terhadap ikan-ikan yang pertumbuhannya cepat dipisahkan sebanyak jantan 1 betina 4 maka kalau 100 ekor berarti jantannya 25 betinanya 75 seperti itu ya akhirnya dipelihara terpisah ketika sudah siap memijah maka itu digabungkan maka mereka akan memasihkan penih yang bisa dipanen selalu dipanen mungkin seperti itu yang saya tangkap mudah-mudahan semuanya juga menyimak dan bisa mempraktekan apalagi tadi ya di Halmarai Selatan Pak Jupri dan Pak Safri metode tadi itu sangat baik apabila bisa dilaksanakan di sana sehingga nanti di Halmarai Selatan tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan bibit ikan karena sudah bisa melakukan pemijahan sendiri menggunakan bak-bak dioplog dan mudah-mudahan inilah kolam yang ada bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembesaran maupun tadi untuk mencetak bibitnya mudah-mudahan Bapak-Bapak bisa ini bisa selalu berkembang bisa selalu berinovasi kemudian Bapak-Ibu sekalian sekarang kita sudah sampai jam 5 sore di Ambon kurang 4 menit di Pulau Jawa sudah jam 3 masih banyak mungkin pertanyaan yang belum terjawab mudah-mudahan nanti kita masih bisa komunikasi di grup silahkan ditanyakan segala sesuatunya sebelum tutup kegiatan ini kami persilahkan kepada Pak Dimas mungkin ada yang mau disampaikan Pak Dimas terakhir kegiatan ini silahkan Pak Dimas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu semoga kegiatan biovlog ini Bapak bisa menghasilkan sebuah hasil yang keuntungan bisa menimbulkan ekonomi yang lebih baik dengan sistem metode biovlog ini dan harapan saya untuk Pak Mulyadi bisa minta tolong ya Pak ya membantu kelompok mungkin yang belum belum paham dengan materinya secara langsung ya Pak ya silahkan Jafri atau di grup silahkan kalau masih belum puas di grup bisa telpon video call kan mungkin bisa video call kan bisa ya mungkin memang bisa memberi instruksi selanjutnya ya bisa video call juga nanti mungkin Bapak-Bapak kalau mungkin via telepon kurang ini ya kurang mantap lah setelah ya cukup sekian Bapak ini mungkin dari saya saya kembalikan Pak terima kasih Bapak atas waktunya terima kasih Pak Dimas untuk penyampaiannya ya jadi Bapak-Bapak sekalian kita sudah dipunjung waktu kami ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang telah hadir dari semua ketua kelompok dari teman-teman di balai yang menyebabkan diri untuk bisa sama-sama kita hadir di sini terutama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Mulyadi Hamid Pak ya yang telah memberikan ilmu-nya kepada kita semua di sini semoga ilmu yang Bapak berikan bisa berbapak untuk kita semua juga menjaga amat kebaikan untuk Bapak dan kita semua demikian kegiatan BIMTEK pada soalan ini kita cukupkan kita bisa lanjut diskusi nanti di grup biovlog terkait semuanya saya tutup kegiatan ini terima kasih bagaimana Pak Mulyadi Hamid foto bersama foto bersama oh iya kamu haswi tidak ada baik foto bersama silakan Bapak Ibu sekalian dinyalakan semua kameranya silakan dinyalakan kameranya kita ini kita ambil gambar silakan kamera dinyalakan ini kita ambil di halaman pertama dulu ya siap 1 2 3 oke halaman pertama sudah saya simpan di berikutnya yang di halaman kedua halaman kedua oke ini ada Pak Sani oke siap halaman kedua saya ambil gambar lagi 1 2 3 oke siap kita ada 2 halaman 2 halaman saja ya saya sudah simpan nanti kita share di grup ya memang tidak semuanya menampilkan wajah tapi sebagian besar sudah ada terlihat baik terima kasih Pak Vincent telah diingatkan Bapak Ibu sekalian kita tutup ya gitar hari ini mohon maaf untuk ada kekurangan terima kasih untuk hadirannya saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih